Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Arema FC melejit ke posisi 5 besar klasemen BRI Liga 1 2021 usai mencukur Persela Lamongan, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Tersaji di Stadion Madya, Arema FC ngamuk menghajar Persela Lamongan dengan skor 3-0. Gol kemenangan Singo Edan dilesakkan M. Rafli dan Dwi Gol Carlos Fortes. Kemenangan ini menjadi torehan 3 poin beruntun di rai anak asu Eduardo Almeida. Dimana pada pekan kelima, Arema FC mengalahkan Persipura 1-0. Kini, Singo Edan berada di posisi kalim dengan koleksi 9 poin. Meski memiliki koleksi angka dengan PSM Makassar, namun selisih gol dimenangkan tim kesayangan Aremania ini. Singo Edan berjarak satu angka saja dari Persija Jakarta dan Persip Bandung di posisi 3 dan 4. Sementara bagi Persela Lamongan, anak asu Iwan Setiawan tertahan di posisi ke-13 dengan koleksi 6 poin. Jalan pertandingan Sejak menita awal pertandingan, baik Persela Lamongan dan Arema FC memainkan permainan terbuka. Singo Edan maupun Mahesa Jenarsili berganti melancarkan serangan untuk menciptakan gol cepat. Persela Lamongan membuka babak pertama dengan peluang heading yang dimiliki Ivan Carlos. Sedangkan Arema FC lewat M. Raffli dan Carlos Fortes bergantian meneror pertahanan Laskar Joko Tingkir. Arema FC yang tak diperkuat Dedik Setiawan dan Kusedia Hari Yudo mengandalkan kecepatan Febi Eka dan Dendy Santoso. Carlos Fortes pada laga ini tak bekerja sendirian setelah ia ditemani M. Raffli posisi lini serang. Singo Edan sukses memimin pada menit ke-17 melalui lesakan Carlos Fortes. Persela yang terkejut dengan lesakan cepat Arema FC mencoba meresposnya. Lini serang tim kesayangan Lamania yang digawangi Ivan Carlos beberapa kali sukses membuat pertahanan Singo Edan kalang kabut. Arema FC berhasil menambah keunggulan melalui Carlos Fortes pada menit ke-21. Striker asal Portugal ini menggandalakan keunggulan bagi tim kesayangan Aremania ini, memanfaatkan asis dari M. Raffli. Persela yang tertinggal dua gol semakin gencar melakukan serangan. Beberapa kali Ivan Carlos harus membuka ruang maupun turun ke lapangan tengah untuk menjemput bola. Situasi ini menunjukkan bahwa ada masalah di pasokan bola Persela ke lini depannya. Singo Edan benar-benar mencukur abis Persela. Lagi-lagi Arema FC menambah keunggulan pada menit ke-34. Ialah M. Raffli yang mencetak gol ke-3 keunggulan Singo Edan melalui eksekusi tendangan bebasnya. Babak pertama ditutup dengan skor 3-0 untuk Arema FC. Babak kedua dimulai dengan permainan menyerang Persela Lamongan. Kecepatan sisi flank permainan Laskar Joko Tingkir beberapa kali merepotkan Rizky Dwi dan Diego Michels. Meski demikian, Arema FC beberapa kali mampu membahayakan gawang Persela Lamongan melalui skema counter-attack maupun situasi set-piece. Hingga laga usai, tak ada gol tercipta, skor 3-0 untuk kemenangan Arema FC.